Sedikit yang pengalaman tahun lalu, kerjasama di Pasaran Cicat, itu gimana sih kak? Wah ini yang mana mbak, kalau gak salah itu pas di Bali deh bulan lalu. Ya gak gila-gimana, tetap apes kali ya. Kalian percaya gak sih dengan mitosnya yang hari ini? Enggak kak, kuji misalnya emang Feng Shui mbak. Sudiap, saya percaya loh ibu. Kuji, kemarin kan sempat aja kamu ditarik ibu-ibu itu. Oh enggak, aku ditarik. Pas ditarik ibu-ibu kan aku mana apa sih. Mungkin dia gemar. Saya confess, itu mah gak masalah. Tapi yang aku kemasalah ini tuh kalau misalnya kena ke area-area sensitif ya. Aku tidak menyalahkan siapapun itu. Mungkin itu karena tempatnya itu rame banget. Gak konfirm, gitu. Dan aku juga merasa bodyguard sama pengamannya tuh udah melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi aku gak mau menyalahkan. Siapapun aku punya awareness aja kalau misalnya kalian ngeliat idola kalian. Kalian ngeliat orang yang kalian suka. Atau ngeliat anak kecil yang kalian gemas kalian suka. Mbak, tolong banget jangan asal pegang. Jangan asal... Atau nyetuh tangan aja itu sebenernya gak boleh. Apalagi orang yang dari kita kenal gitu. Bahkan menyalahkan ada orang yang gak suka dipegang. Sebenernya itu agak sensitif sih. Aku cuma pengen ngasih tau disitu bukan masalah aku kena ini itu. Tolonglah pengertiannya gitu loh. Jangan asal menegang orang. Asal priakinin orang. Aku sedihnya disitu. Dan pas aku jadikan ini sebagai peringatan gitu ya. Orang-orang malah tuh. Membalikan faktanya jadi aku yang salah. Entah itu mulai dari pakaian. Mulai dari taramanan. Mulai dari tim aku. Aku semuanya disalahkan. Menurut dia aku itu ameh banget sih. Tapi raspon yang ngomong kemarin. Asal priakinin itu gimana? Di tempatnya? Raspon di tempat. Sebenernya aku berusaha profesional aja ya. Mas itu aku nangis di dalam denda. Tandanya tuh dibuka-buka dari bawah. Jadi tuh gak sengaja direkam. Dan aku masih berusaha untuk kerja sampai selesai. Ya kita senang-senang aja. Happy-happy aja. Sebelumnya aku juga harusnya naik atas panggung. Berikan speech lah. Atau gak kita musikin. Nyinyi bareng. Lagi-lagi itu. Tapi karena nanti gak kondisi. Aku gak bisa keluar. Gak bisa kemana-mana. Bahkan masuk mobil. Yang untuk beli keluarga aja sisa. Jadi kita langsung pulang. Ayo nampak nulis satu. Saya ngatahin tangan. Itu emang bentuk-bentuk pesawat. Atau penyapain. Itu gak pijit. Bang. Maksudnya abal-abal ini. Nah ayo sempat kesempat. Ya sempat menerimu. Gitu aja ya. Gitu aja ya. Gitu aja ya. Gitu aja ya. Gitu aja. 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 Gitu aja.